Inilah suasana penggalangan dana Islamic Relief USA. Badan amal Muslim Amerika ini membantu warga yang tertimpa konflik dan bencana alam di seluruh dunia. Bagi sekitar 800 orang yang datang, ini kesempatan menambah amal selama Ramadan. Mencari orang-orang yang membutuhkan dan tidak meminta, dan mencoba mengetahui mereka sebelum mereka meminta. Saya punya anak kecil, mereka harus memahami itu. Mereka harus dapat berdiri dan melakukan hal untuk komunitas. CEO Islamic Relief USA mencatat peningkatan sumbangan selama Ramadan. 50% dari semua donasi kami datang dalam bulan Ramadan. Apa yang kami lakukan dalam 6 bulan tahun, kami lakukan hanya dalam 1 bulan. Sumbangan diberikan bukan hanya ke luar negeri, namun juga membantu warga Amerika yang membutuhkan. Hanya kurang dari 1 jam, warga Muslim Amerika ini berhasil menggalang dana lebih dari 200 ribu dolar, sekitar 2,3 miliar rupiah. Islamic Relief USA kini tengah menggiatkan penggalangan dana untuk rakyat Suriah dan Palestina. Selain menerima sumbangan amal, Islamic Relief USA juga menerima dana zakat. Dan sebagaimana sumbangan yang diberikan ke lembaga amal terdaftar lain di Amerika, sumbangan warga Amerika yang diberikan ke Islamic Relief USA juga akan dibebaskan pajak oleh pemerintah Amerika. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.